Halo Jurn Lovers Menikah adalah sebuah impian banyak umat manusia. Hal itu dilakukan untuk mensucikan hubungan yang sudah terjalin di antara dua insan berbeda. Namun usia terkadang menjadi bumerang bagi seseorang untuk melakukan pernikahan. Ada yang menikah di usia sangat belia dan ada di usia yang sudah matang tergantung kesiapan dan kematangan seseorang. Namun apa jadinya jika ada deretan selebritis kita yang justru belum menikah di usia yang sudah lebih dari setengah abad? Mereka ini pun memutuskan single dan tak menikah dengan berbagai alasan. Lantas siapa saja para selebritis yang masuk list kami dan apa sebabnya? Nah, kamu simak saja konten kami kali ini dalam 7 artis belum menikah di usia 50-an. Namun sebelum lanjut menonton jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan bel notifikasinya agar bersama kita berbagi info menarik lainnya dari channel kami. Vicky Burki Vicky Burki merupakan salah satu aktris senior yang sangat eksis di era 90-an. Kebajakan sinetron yang dia bintangi memerankan peran antagonis. Aktris yang kini berfokus sebagai pelatih pole dance ini masuk di reten selebritis yang belum pernah menikah. Vicky Burki lahir pada tanggal 17 Juni 1959 yang berarti sudah berusia 59 tahun sekarang. Namun sayang Vicky Burki merupakan salah satu artis yang tak menginginkan pernikahan dalam hidupnya. Ia tak percaya pernikahan bisa memberikan kebahagiaan baginya. Walaupun demikian Vicky tak menampik jika kelak diberikan jodoh oleh Tuhan, ia akan tetap bersyukur dan menerimanya. Walaupun ia tak kejar target menikah dan tak takut dibilang gak laku. Suti Karno Selanjutnya ada nama Suti Karno yang juga eksis di era 90-an. Pemeran atun dalam sinetron fenomenal sidul anak sekolahan ini juga belum pernah menikah seumur hidupnya. Sebagai seorang aktris yang punya nama besar di industri hiburan tanah air, tak menjamin artis bertubuh subur ini cepat mendapatkan jodoh. Suti Karno lahir pada 27 April 1966 yang artinya sudah berusia 58 tahun sekarang. Artis yang kehilangan salah satu kakinya karena penyakit diabetes ini memiliki alasan sendiri kenapa belum menikah. Hidup cuma sekali jadi harus dinikmati dan tak perlu menjadikannya beban. Meski tak pernah menikah dan melahirkan, Suti Karno tetap merasakan jadi ibu lewat anak adopsinya. Anak-anak adopsinya tersebut pun setia mengurusnya dikala dirinya sakit. Silvana Herman Selanjutnya ada nama Silvana Herman seorang aktris senior era 90-an. Dia ini merupakan seorang artis penyanyi dan juga anggota tiga darah yang populer lewat lagu Nona Manis bersama Itapurna Masari dan Paramita Rusadi. Silvana Herman lahir pada 15 Desember 1965 yang artinya dia akan berusia 59 tahun di 2024 ini. Meskipun sudah hampir usia 60 tahun, Silvana Herman belum pernah menikah dalam hidupnya. Artis yang kini sudah berhijab ini pun memberikan alasan kenapa belum menikah padahal masih terlihat cantik dan awet muda. Silvana mengatakan jika dirinya belum menikah karena takut gagal dalam pernikahan. Ia pun dikabarkan beberapa kali menjalin hubungan dengan pria, namun selalu gagal di tengah jalan dan tak pernah kejenjang pernikahan. Ia pun kemudian pasrah soal jodoh kepada Tuhan. Menurutnya menikah hanya sekali dalam hidupnya dan tak ingin pernikahannya seumur jagung. Namun walaupun tak menikah, artis yang akrab di Sapa Ano ini juga memiliki anak yang diadopsi bernama Kasana Dewi Brawijaya pada tahun 2000 silam yang kini sudah beranjak dewasa. Cici Tegal Cici Wahyu Nixi atau Polar dengan nama Cici Tegal merupakan seorang komedian dan artis keturunan Betawi. Namanya dulu populer berkat lawak grup komedi legendaris Baguito pada tahun 1993. Aktris yang kini sudah lama vakum dari dunia hiburan ini lahir pada 19 Desember 1961. Masuk di rekan selebritis yang belum menikah padahal akan berusia 63 tahun pada Desember 2024 ini. Cici Tegal pun mengungkapkan mengapa dirinya tak kunjung menikah di usia yang sudah tak muda. Cici tak menargetkan jodoh dalam hidupnya karena sudah terbiasa sendiri sejak muda. Namun jikapun nanti ada yang mau melamar harus pria yang agamanya bagus dan mau membangun agama bersama serta memperbanyak amal jariah bersama. Yap, Cici Tegal sudah lama vakum dari dunia hiburan karena sudah hijrah dan fokus dengan pendalaman agama Islam. Meskipun sudah 60 tahunan namun banyak netizen yang malah gagal fokus dengan wajah Cici Tegal yang justru terlihat awet muda. Tika Panggabian Satu-satunya personil wanita dalam grup musik projek pop Tika Panggabian ini masuk di rekan artis yang tak kunjung menikah meski usia sudah matang. Kartika Rahil Setia Rezeki Panggabian atau Akrab di Sapa Tika Panggabian merupakan seorang penyanyi, pelawak, presenter, penyir radio, serta juga seorang aktris. Dia ini lahir pada 3 Oktober 1970 yang berarti Tika sudah berusia 54 tahun sekarang. Tika pun memberikan sejumlah alasan mengapa dirinya tak kunjung menikah. Misalnya Tika merasa tak masalah hidup sendiri, bisa mengembangkan diri tanpa suami, memilih berhati-hati setelah melihat banyak teman-temannya yang gagal berumah tangga dan mengucap syukur kepada Tuhan karena dirinya orang yang tidak masalah kalaupun harus sendiri. Oh jadi begitu rupanya. Siapa yang tak kenal Ingrid Wijanarko? Seorang model, aktris, penulis, presenter, penyiar radio dan juga penyanyi tanah air. Ingrid Widuri Wijanarko lahir di Surabaya pada 18 Agustus 1958 silam. Itu artinya ia sudah berusia 66 tahun sekarang. Sayang di usianya yang sudah sematang itu, Ingrid Wijanarko mengaku masih betah melajang dan tak pernah mempermasalahkan status lajangnya. Ia pun memilih menyebukkan dirinya di dunia hiburan tanah air, di mana dirinya memang masih eksis di industri hiburan. Saat di wawancara infotainment, Ingrid mengaku kriteria cowok idamannya haruslah tampan sambil bercanda dan tertawa. Irakusno Memiliki paras yang cantik, Ayu, keibuan yang pastinya terkenal, rupanya tak lantas membuat presenter berita terkenal sekelas Irakusno cepat mendapatkan jodoh. Bagaimana tidak? Anda mungkin tak percaya jika wanita cantik yang satu ini masih berstatus single dan belum pernah menikah lho. Irakusno lahir pada 30 November 1969, yang artinya ia akan berusia 55 tahun pada November 2024 ini. Beberapa waktu silam, Irakusno memberikan sejumlah alasan mengapa tak kunjung menikah. Misalnya, takut kehilangan kebebasan. Menurutnya, ia kerap melihat lelaki sebagai figur yang selalu mengambil keputusan dalam segala hal. Ia juga masih terus mencari pasangan yang pas serta ingin fokus merawat orang tua. Selain itu, ia juga melihat pengalaman buruk yang dialami seorang wanita yang berpengaruh dalam hidupnya saat berumah tangga. Maka dia akan langsung menyimpulkan arti pernikahan.